Selamat pagi, Dr. Danarto. Selamat pagi kepada kakak kelas semuanya. Mengenal diri, saya Azhar Hasfi, Residen Urologi Semester 3. Hari ini saya akan mempresentasikan EAU Reading mengenai Urolithiasis Part Diagnostik. Insidensi dari batu saluran kemih bergantung pada geografik, kemudian pada etnis, kemudian genetik faktor, kemudian pada cuaca, dan dietary faktor atau faktor konsumsi makanan. Kemudian resiko rekurensi dari batu ini ditentukan oleh penyakit atau penyebab dari pembentukan dari batu itu sendiri. Prevalensi dari batu saluran kemih ini bervariasi dari 1 sampai 20 persen. Kemudian pada negara-negara yang berkembang, prevalensi batu ini sendiri lebih dari 10 persen. Klasifikasi dari batu saluran kencing bisa dibagi menjadi ukuran. Biasanya dengan 2 dimensi atau 1 dimensi dibedakan menjadi kurang dari 5 mm, 5 sampai 10 mm, 10 sampai 20 mm, dan lebih dari 20 mm pada diameter terbesarnya. Kemudian pada berdasarkan lokasi bisa dibedakan menjadi batu upper calyx, middle calyx atau lower calyx, kemudian batu renal pelvis, batu ureter proximal, batu ureter medial, dan batu ureter distal. Kemudian juga ada batu buli. Kemudian klasifikasi dari batu juga bisa dibedakan menjadi dari X-ray karakteristiknya berdasarkan BNO. Kemudian juga dibedakan dari penyebab dari pembentukan batu, kemudian komposisi dari batu, dan resiko dari kekambuhannya. Karakteristik batu berdasarkan X-ray bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama radio opak, biasanya batu dengan jenis kalsium oksaladehidrat, kemudian ada kalsium oksaladehidrat, kemudian kalsium fosfat, kemudian klasifikasi poor radio opacity, biasanya berjenis magnesium ammonium fosfat, apatid, dan sistine. Kemudian batu radiolusen termasuk di dalamnya adalah batu asam urat, batu ammonium urat, santin, 2,8-dhidroxyadenin, dan dragstone. Kemudian klasifikasi dari batu berdasarkan etiologi, non-infeksi termasuk di dalamnya adalah kalsium oksaladehidrat, kalsium fosfat, dan batu asam urat. Kemudian batu infeksi terdiri dari magnesium ammonium fosfat, karbonat apatid, dan ammonium urat. Kemudian berdasarkan penyebab genetik, ada batu sistine, batu santin, dan dihidroxyadenin. Kemudian ada beberapa stone composition. Kemudian resiko tinggi pada pembentuk batu atau stone former itu pada faktor, general factor adalah gejala awal dari urolitasi termasuk pada anak-anak dan muda. Kemudian riwayat batu atau pembentuk batu, kemudian batu yang mengandung brush sheet, kemudian batu urat atau yang mengandung asam urat, kemudian batu infeksi, dan solitary kidney. Kemudian beberapa penyakit yang berhubungan dengan pembentukan batu. Hiperparatoridisme, kemudian sindrom metabolik, nefrokalsinosis, polykistic kidney disease, dan penyakit-penyakit gastrointestinal. Seperti bypass jejuno ileal, reseksi usus, Crohn disease, kondisi malabsorpsi, enteric hiperoxalurga, kemudian pada bariatric surgery. Kemudian pada peningkatan level dari vitamin D, juga berhubungan dengan pembentukan batu, kemudian ada sarcoidosis, spinal cord injury, dan neurogenic bladder. Kemudian pembentukan batu berdasarkan genetik, itu ada cystinuria, kemudian primary hiperoxaluria, renal tubular asidosis, kemudian dihidroksi adeninuria, santinuria, lesnihan syndrome, dan cystic fibrosis. Kemudian resiko tinggi untuk pembentukan batu juga pada drug-induced stone formation, kemudian adanya abnormalitas dari anatomi. Yaitu diantaranya medullary sponge kidney, urethro-pelvic junction obstruction, calesial diverticulum, urethral stretcher, fisico-urethral renal reflux, fursue kidney, dan urethrocell. Kemudian juga faktor lingkungan juga berpengaruh diantaranya temperatur yang tinggi, kemudian exposure dari timbal dan cadmium. Kemudian untuk evaluasi diagnostik berdasarkan imaging itu ditentukan berdasarkan situasi klinis, bisa berbeda berdasarkan apakah ada dicurigai batu ginjal atau batu urethro. Pemeriksaan ultrasonografi merupakan imaging diagnostik yang utama. Ultrasonografi ini memiliki resiko yang rendah, kemudian mudah untuk dilakukan, dan relatif tidak mahal. Pada ultrasonografi bisa mengidentifikasi batu yang terletak pada kalis, elvis, teolo-urethric, dan fisico-urethral junction. Kemudian pada pasien dengan apari-endritric dilation. Ultrasonografi sendiri memiliki sensitivitas 45% dan spesifitas 94% untuk batu ureter, dan memiliki sensitivitas 45% dan spesifitas 88% untuk batu ginjal. Kemudian untuk evaluasi pada pasien dengan akut flank pain atau dicurigai dengan batu ureter, bisa menggunakan non-contrast CT sebagai standar dari diagnosis untuk akut flank pain. Dan trennya adalah sudah menggeser dari intravenous prografi. Kemudian non-contrast CT scan juga bisa menentukan dari ukuran diameter batu dan densitas. Kemudian untuk mengevaluasi akut urolithiasis, non-contrast CT scan ini memiliki keukuratan yang lebih tinggi dibandingkan IVP. Kemudian untuk evaluasi radiologis pada pasien dengan batu ginjal, IVP bisa memberikan informasi terhadap fungsi renal, kemudian anatomi dari collecting system, dan level dari obstruksi itu ada di mana. Kemudian pada CT scan bisa memberikan data tiga dimensi mengenai ukuran batu dan densitas, kemudian skin to stone distance, dan menganatomi di sekitarnya. Namun CT scan ini memiliki risiko pada peningkatan radiasi. Kemudian pada supine PCNL, penggunaan CT scan ini dibandingkan dengan IVP menghasilkan akses yang lebih mudah dan waktu operasi yang lebih rendah. Ini adalah rekomendasi dari EAU. Immediate imaging atau foto modalitas yang segera diindikasikan pada ginjal soliter dan demam atau diagnosis yang meragukan. Kemudian penggunaan CT scan non-contrast untuk mengkonfirmasi diagnosis pasien dengan akut flank pain setelah ultrasonografi dilakukan. Kemudian melakukan contrast study jika direncanakan untuk active stone removal dan untuk menilai dari anatomi dari renal collecting system. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium pada pasien urolitasis yang non-emergensi, jika tidak ada intervensi yang dilakukan, pemeriksaan natrium, kalium, seriative protein, dan faktor koagulasi bisa ditunda. Kemudian jika pada pasien yang memiliki resiko batu yang tinggi, harus dilakukan pemeriksaan analisis yang lebih spesifik. Ya, analisis dari kandungan batu harus dilakukan pada first time former. Kemudian perlu bisa diulang jika terdapat perulangan padahal sudah dilakukan terapi farmakologis. Kemudian kekambuhan yang awal pada intervensi, kemudian kekambuhan yang lebih akhir pada prolonged stone free period. Kemudian rekomendasi dari pemeriksaan laboratorium, lakukan tes koagulasi pasien penuduk proton real time, INR, jika intervention akan dikerjakan. Kemudian lakukan analisis batu pada first time former. Kemudian perlu diulang sebagaimana yang tadi sudah disemak. Kemudian diagnosis pada ibu hamil, pada ibu hamil bisa menggunakan ultrasonografi. Ini ultrasonografi merupakan primary radiological diagnosis tool untuk mengevaluasi pasien yang curiga dengan batu. Kemudian ini ada rekomendasi dari EAU. Ultrasonografi sebagai metode yang dipilih pada wanita yang hamil. Penggunaan dari MRI ini bisa dipakai untuk second line. Kemudian low dose CT scan bisa dipakai sebagai pilihan yang terakhir. Kemudian pada anak-anak bisa juga menggunakan dengan ultrasonografi. Ini ultrasonografi merupakan pilihan yang utama pada pasien anak-anak yang dicurigai dengan batu. Keuntungannya adalah tidak adanya radiasi dan tidak diputuhkan anestesi. Kemudian pada pemeriksaan ultrasonografi ini kita cari dari buli yang terisi dengan urin, kemudian juga ureter. Kemudian pada ultrasonografi ini memiliki kegagalan untuk mendeteksi batu pada lebih dari 40% anak-anak. Kemudian foto BNO bisa dikerjakan untuk mengidentifikasi batu dan radioopasitasnya, dan kemudian bisa digunakan untuk follow up. Kemudian IVP bisa digunakan juga. Kemudian helical computer tomography memiliki tingkat deteksi yang tinggi dengan keterangan hanya 5% dari batu yang tidak terdeteksi pada CT scan. Kemudian rekomendasi dari EAU untuk dilakukan evaluasi metabolik komplit untuk menganalisis batu pada anak. Kemudian dilakukan analisis material batu, kemudian dilakukan ultrasonografi sebagai first line untuk mendeteksi batu. Kemudian bisa dilakukan BNO atau low dose non-contrast CT scan jika ultrasonografi tidak memberikan informasi mengenai kecurigaan batu itu sendiri. Demikian presentasi daya saya. Terima kasih.